Kalian kenapa jalan dari sini? Nggak ada kenderaan transportasi yang membutuhkan? Ada, Bang. Kenapa? Ada di saat ya? Ada di saat ya? Semangat lah ya sekolahnya. Terima kasih, Ada ya. Kota Salak. Kota Salak ya. Juah-juah selamat datang di Kota Salak. Mertampuk bulung dan bena sangkalen. Merti ini bahasa Karo. Bahasa Karo lah. Dan jalanan di sini sudah dibagi dua. Dan ini memang kulihat ada di Google Map ya. Jalanan ini. Oh, jalanan ini bagus nih. Bagus. Kota Salak. Kota Salak. Kalau kekiri nanti. Kantor Cama Salai. Tentang Pakpak Barat. Ini seman satu Pakpak. Dinas pekerjaan umum ya tadi. Ini adalah kota Kecamatan Salak. Tanyakan dulu sih ini. Dek. Mau bertanya dulu, Dek. Iya. Kalau kantor Bupati Pakpak Barat di mana ya? Oh, ini kalau bukan. Masih jauh ya? Iya. Sebelah kiri, kanan. Iya, maksudnya nanti dia di sebelah kiri. Kalau naik dari Sampai Cek dan Gampang. Sekarang, dia masuk ke sebelah kanan. Masih ada setengah jam dari sini. Oh. Oh. Kalau nggak kencara aja, Pak. Nggak apa-apa. Nih kok tenang aja. Kalian kenapa jalan dari sini? Nggak ada kendaraan transportasi mu? Ada. Kenapa kalian jalan? Ada dekat ya? Ngirit aja, Pak. Oh, ngirit, Toi. Gila. Semangat lah ya sekolahnya ya. Terima kasih ya, Dek. Iya. Iya. Oh, katanya itu kantor Bupati itu sudah tidak terlalu jauh ya dari sini. Ini memang jalanannya bagus ya di sini. Meskipun belum aspal, bukan aspal yang baru ya. Ini masih bagus. Jadi mungkin nanti saya cuma sampai di mana itu. Di kantor Bupati aja kali ya. Karena udah sore juga. Jadi saya harus kembali lagi. Dan tidak bisa saya kelilingi lebih tua selang ini. Sekarang ada tapa gereja katolik. Ini yang ada. Bpk Saporumbia. woi mantap nih Lae Mbalno RSUD saya lakukan jalanan kembali sudah normal ya tidak dibagi dua lagi tapi jalannya lebar inilah suasana Pakat Barat di Pores Pakat Barat 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 kalau ada Endong Aret Pakat Barat saya mau mampir saya ke situ berkeliling ini 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 tidak ada pom bensin saya lihat ada pom mini ini 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 yang paling ramai ke kiri nah aku ke kiri dulu ada gereja apa di sebelah kiri ini SDN salak pembangunan gereja jadi dia membuat gereja yang pembangunan baru yang lama itu sudah rusak GKPPD salak ini kota kecamatannya salak kantor bupatinya ada di kecamatan salak ini taman ini taman yang bagus SMP Negeri 1 Salak ini taman yang bagus SMP Negeri 1 jadi kalau kemana itu par lilitannya mungkin dari sini ada juga gang kecil ke kanan saya tadi ini saya tidak usah terlalu jauh saya cari pom bensin ternyata tidak ada sayang sekali di kabupaten tidak ada pom bensin mungkin saya tidak tahu di mana oke jadi buat teman-teman yang baru mendengar kota salak kota salak adalah sebuah kota kecamatan yang berada di kebupaten pakpak barat provinsi sumatra utara dan juga sekaligus ibu kota kabupaten pakpak barat berada di kota kecamatan salak ini yaitu tempatnya di daerah sindeka ini domaret baru domaret berjaya ini saya mau melihat tamannya ini dulu demografis kecamatan salak berpenduduk 7000 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 3498 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3511 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 29 jiwa per kilometer di samping kanan saya ini adalah taman kota alun-alun kota salak topografis kota salak adalah kecamatan salak pada umumnya adalah daerah berbukit-bukit dengan kemiringan 0-250 dan ketinggian antara 7000-1200 meter di atas permukaan laut iklim kecamatan salak tergolong tidak menentu ada kalanya musim hujan dan ada kalanya musim kemarau potensi wisata di kecamatan salak sangat banyak namun belum di eksplor secara maksimal dan sebagai ibu kota kawaten maka di ibu kota salak telah dimulai dilakukan pembenahan khususnya pembuatan taman yang dapat dijadikan sebagai tempat area bermain anak sport dan juga terdapat lapangan bola napa sengkut ada pun potensi para wisata lainnya di kecamatan salak adalah sebagai berikut yang pertama adalah taman napa sengkut untuk tempat bermain sport area dan juga lapangan bola berada dekat pemukiman dan tempatnya sangat asri yang kedua adalah objek wisata mejan merupakan peninggalan purbakala yang ditemukan di pakpak barat waris hotel sebelah kiri waris hotel ada jalan lagi kesana cuma saya tidak tahu kemana itu ini tadi sudah saya lewati juga kalau bisa saya belom kiri dulu ke kanan juga ada jalan belom kiri ini suasana di belakang sepertinya di belakang kantor bupati Untuk potensi pertaniannya adalah Komoditi utama di Kecamatan Salak, Kawatan Papak Barat Terdiri dari karet, kakao, dan padi Sedangkan komoditi primak terdiri dari kelapa sawit, kopi, nilam, dan gambir Dan untuk potensi industri nya adalah Industri rumah tangga atau home industry banyak dijumpai di Kecamatan Salak Industri rumah tangga yang paling banyak dijumpai adalah Industri pembuatan kopi, penggilingan padi, usaha perabot Ada pun potensi industri Kecamatan Salak inilah sebagai berikut Kilang padi, kilang papan, kilang jagung, kilang nilam, dan PLTA Dan untungnya saya mengecek peta Ternyata dari sini kantor bupati itu masih beberapa kilometer lagi Lalu saya putar balik menuju ke lokasi kantor bupati Pakpak Barat Berikut ini adalah makanan tradisional khas suku Pakpak Barat Yang pertama adalah peleng Peleng atau terkadang juga disebut peleng sicinambara Adalah makanan tradisional khas suku Pakpak yang disajikan pada acara adat suku maupun kekeluargaan Yang bersifat sakral Peleng terbuat dari nasi yang berbentuk lunak Dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi Yang kedua adalah ginarupote Merupakan bubur khas Pakpak Barat Ginarupote bukan makanan sehari-hari tetapi didangkan hanya pada waktu-waktu tertentu Biasanya ketika musim petai Banyak terbuat dari singkong, petai, bawang rumbai, kunyit, garam, jahe, cabai, tuba, batang serai, daun salam, beras mening, daun labu, atau kemangi Yang ketiga adalah pinahpah Merupakan makanan ringan khas Pakpak Barat Yang bertekstur renyah dan memiliki rasa yang manis Pinahpah terbuat dari bulir padi yang belum siap panen atau belum masak Yang keempat adalah jukut Jukut merupakan makanan khas Pakpak Barat berbahan utama daging Baik itu daging kerbau, lembu, ayam, maupun kambing Dalam bahasa Pakpak, jukut berarti daging Kalau kantor bupati di mana? Masih jauh? Masih jauh Makasih ya dia ya Biasanya jukut dijadikan sebagai hidangan pesta perkawinan maupun hari-hari besar Seperti Natal, Idul Fitri, dan Tahun Baru Yang kelima adalah ikan binau atau ikan batang lae Ikan batang lae merupakan salah satu jenis makanan tradisional suku Pakpak Dalam kalangan masyarakat Pakpak Ikan batang lae sampai saat ini masih selalu digunakan sebagai makanan utama dalam acara-acara sakral Seperti Menerbeb, Merenakan Pedas, Benepuh Baba, Mangido Sodip, dan lain-lainnya Oke jadi Kontor bupati itu belum ya ternyata Masih lurus ini Oke jadi disini saya menuju ke Sindeka Yang merupakan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat Menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari kota Salak Atau 5 menit dari lapangan napas yang kut Panorama indah Sindeka merupakan referensi pilihan bagi Anda yang ingin berwisata ke Pakpak Barat Sebagai pusat pemerintahan Maka Anda dapat menemukan kedai-kedai makanan dan minuman sebagai Senggang waktu Anda untuk menikmati kuliner Pakpak Barat Panorama indah Sindeka merupakan satu dari sekian banyak tempat wisata di Kabupaten Pakpak Barat Kabupaten yang dimetarkan dari Kabupaten Dari sebenarnya memiliki objek-objek wisata menarik Seperti Arterjum Bilulu, Arterjum Lai Une, Deleng Simpon, Rifting Lai Kombi dan masih banyak lagi lainnya Dan di sekitar lokasi perkantoran pemerintahan Pakpak Barat ini Teman-teman bisa menemukan tempat wisata yang bernama Deleng Sindeka Deleng Sindeka atau biasa disebut tangga seribu oleh masyarakat menawarkan pemandangan alam yang indah Dari kejauhan akan terlihat hamparan pegunungan, juga relimbunan pepohonan Selain itu di puncak Deleng Sindeka, para wisatawan juga dapat melihat seluruh kota Salak dan beberapa desa lainnya Jadi kira-kira 2 km ya Dari kecamatan Salak itu tadi ke kantor Bupatenya Sekarang sudah jam 3 ya Jadi kalau saya lewat dalam tadi, kalau memang menang rada jalan Tidak tahu lagi sampai jam berapa saya Ini saja saya sudah cepat Tapi sudah jam 3, sudah keteteran saya sebenarnya ini mau pulang ke Terut Terut kementerian agama Salak kekiri Kauasan wajib pakai halean Presisi polisi pores ya Di bawah dia Sepertinya disinilah kawasan kantor bupati ya Di sebelah kanan saya ini adalah Masjid Agung Salak Masjid yang terbesar yang ada di kawasan Pakpak Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah Gapura selamat datang di komplek perkantoran pemerintahan KWATN Pakpak Barat Dan di samping kanan saya ini adalah kantor bupati KWATN Pakpak Barat Dan di samping kanan saya ini adalah kantor bupati KWATN Pakpak Barat Dan seperti inilah bentuk peta kantor pemerintahnya kalau kita datang dari arah Kota Kecamatan Salak. Letak geografisnya yang tidak rata berbukit-bukit menjadi sebab mengapa bangunan setiap dinas tidak menyatu atau dengan kata lain dibuat terpisah. Ornamen khas budaya pakpak begitu terasa kental di setiap inci bangunan. Panorama Indah Sindeka menjadi titik terindah bila Anda ingin menikmati pemandangan Kota Salak saat malam hari. Pew Exotis berlatar lampu warna-warni sangat memanjakan mata oleh karena itu pula tempat ini kerap disebut puncak sindeka. Dan di sebelah kanan ke bawah ada kantor dinas sosial, juga ada kantor dinas kesehatan pakpak barat. Dan di sebelah kiri saya ini ada pintu masuk untuk ke kantor dinas pendidikan pakpak barat, juga ke kantor dinas perhubungan, dan juga ke kantor dinas PU pakpak barat. Dan ke arah kiri ini adalah dinas pertanian dan ketahanan. Dan di sebelah kiri saya ini adalah dinas pemadam kebakaran PMDP 2 AKB pakpak barat. Sebenarnya dia masih luas ya kesannya, cuman ku putarkan sajalah disini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena tadi masih panjang kuliah itu turun lagi kebap Jadi kantor pemerintahan itu tidak mesti di pesat kota ya Karena kalau begini kan jadi lebih enak Dan kebawah sini ada lima perkantoran Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPKPD Kantor Wilby Pak Pak Barat Inspektor Kawaten Pak Pak Barat Dan juga BKD Kawaten Pak Pak Barat Lua sekali ternyata Kompos daerah Dan di samping kanan saya adalah belakangnya dari kantor Bupati Pak Pak Barat Oke teman-teman jadi sekian dulu untuk kali ini edisi video perjalanan saya dari Turuk Sanggul menuju ke Sirikalang dan dari Sirikalang menuju ke Pak Pak Barat Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat para teman-teman maupun para Laiku dan Itoku yang sudah menemani video perjalanan ini dari awal sampai selesai Dan juga yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Dan jika dirasa banyak kekurangan-kekurangan di dalam video ini saya meminta map atas ketidaksempurnaan saya dan saya berharap untuk kedepan video maupun konten-konten saya jauh lebih baik dan lebih bermanfaat lagi Dan terima kasih sampai jumpa di video-video saya berikutnya Horas Terima kasih Terima kasih